Intro Halo guys, ketemu lagi di Kulinan Salat 3 Makan, makan, makan Kulinan Salat 3 Makan, makan, makan Kulinan Salat 3 Makan, makan, makan Nah, hari ini kita sudah sampai Di Naruna Cuma hari ini kita akan tidak mereview Rona Karena kita pernah mereview di Naruna Nah, tapi ini kita akan menuju ke Grand Langit Nah, tempat spesialnya di Naruna ini Nanti topaknya serta sendiri Tapi kita kalau mau ke atas butuh perjuangan Karena jalanannya nyanjak terus Nah, ternyata di Grand Langit ini ada menu spesial Hanya dibuka cuma 2 kali dalam 1 hari Nah, kita penasaran nih kayak gimana menu-menu spesial di Grand Langit Yuk kita langsung ke atas aja sambil jalan nih Nah, kita mau ke sini aja butuh perjuangan Ada mbaknya di sini Nah, kita sudah sampai di Grand Langit Tepatnya di Naruna tapi yang top-topnya Nah, buat kalian yang menantaran Kita mau tanya-tanya dulu nih Di Grand Langit ada apa? Nah, sama siang mbak Mbaknya meriah banget ya Merah-merah, full merah Mbak, aku mau tanya nih Yang spesial di Grand Langit apa ini? Jadi untuk makanannya ada masalah di sini Yang pertama kita ada snack, appetizer, terus ada main course Di main course sendiri kita ada chicken, beef, sama ada beef Yang panin kita ada dessert Ada dessert yang saya, eh, ya mbak Nah, terus komplit banget ada ayam, ada chicken, ada beef juga, sapi, dan juga ada Dess, beef, terus apa ya? Dessert, appetizer, snack, main course Nah, main course-nya ada tiga Terus apa nih ya, mbak ya? Soalnya masalah panganan masih gampang lali Cuma kalau rasa, jangan ditanya Oh gitu Oke mbak, kita mau pesen asda yang spesial di sini Nah, kita pengen tahu nih rasanya seperti apa Dan katanya yang di sini spesial adalah Masaannya adalah resepnya dari Bayu ya Nah, Bayu dari Master Chef Indonesia Bukan The Master ya, kalau The Master culap The Master culap, nah ini adalah Master Chef Indonesia Jadi mbak, kita pesen yang spesial di sini Sambil menunggu, kita akan lihat-lihat dulu Kita sampai di Grand Langit Nah, tempatnya pas banget Ini kita sampai di atas dan ternyata hujan teras Kalian di sana Nah, hujan teras, tapi tidak mengurungkan niat untuk kita makan Kita sambil menemati hujan di sini Dan suasananya yang dinginnya salah tiga Nah, ini yang kita pesen sudah terang di Grand Langit Tadi aku memang pesennya adalah set menu Jadi nanti ada appetizer, ada main court, ada dessert Dan juga ada, apa sih satunya? Snack Nah, snack, snack plus Nah, ternyata ada setnya Jadi nanti kita hormatakannya satu-satu Nah, tulangnya kita pesen minumnya juga Empat, pasti dua Nah, ini adalah Sparkling Letty Yang meletakkan, wah segera light ini Oh, sparkling Letty Terus ada lagi Oreo Heavy Screams Nah, ini adalah Coco Black Coco Black Special Nah, di sini juga ada special juga minuman Naruna Nah, ini Naruna Garden Mojito Kita segeris Hmm... Dilihat dari bulir-bulirnya Wah... Terus setelah... Oke, untuk yang pertama kita akan mencicipi dulu Ini adalah snack-nya Ya, itu tadi Bumbi Baladu Aku menu kok sering lupa ya? Ada lelah ya kayak gitu Oke, kita akan coba main menu Bumbi Baladu-nya Nah, ternyata yang dipakai adalah Umbi Nambat ya Jadi ada yang ungu Dan juga ada yang warna Apa ini? Orange ya Nah, ternyata dibawahnya juga ada kentang Nih... 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 Ada... Umbinya komplet ya Ada ini yang ungu Ada yang orange Dan juga ada kentangnya Dan ini ada bulu baya tuh Oke, kita langsung coba Hmm... Berasa makan seperti raja Nah, untuk umbinnya memang nggak terlalu manis Jadi biar dia nge-blend sama Baladu-nya Nah, ini Baladu-nya nggak terlalu pedas juga sih Jadi aman sih Buat kalian yang mungkin Mau mencicipi Tapi nggak terlalu pedas Bisa ini Hmm... Dan kayaknya gugur Enak banget Hmm... Dan potongannya juga Apa namanya Empuk banget Dan juga Nggak terlalu keras Jadi ketika mereka dimakan Mungkin dengan takaran yang pas Jadi masih lembut Hmm... Nah, selain itu ada juga nih Tomateri Hmm... Ada untuk Tomateri-nya juga Yeayyyy Dan menu berikutnya Wow... Tau campur Tapi beda dengan tau campur yang lain loh ya Wah... Ini kalian lihat lebih wah Dan ada telurnya Tetap ada apa namanya ini Bumbu kacangnya Sebentar, nanti dalamnya apa ya Nah, yang beda juga nih Disini ada crackersnya nih Yang terbaik dari kenal Disini Mereka bikin sendiri Di Grand Langit Jadi kalian penasaran Langsung aja datang ke Grand Langit Jadi kalian merasakan Cita rasa Berbeda dari tahu campur Kita akan lihat Apa aja dalamnya Oh... Ini ada Selain ada Kul Yang dicampur Terus ada Potongan telur Potongan turuk buyuk Ini Wah... Ini yang beda ini Biasanya kan kita Kalau campur itu Tahunya dipotong-potong Atau diboreng Nah, ini yang dipakai adalah Bougu Tahunya lembut banget Yang tahu itu Masih kita coba Ini coba ininya dulu Apa namanya Buahnya Buah katanya Dengan sambel Buahnya Kacang Masih kita sambel Kacang Hmm... 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 Kerekat kenang Dikinan sendiri Dari sini Hmm... 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 Hai teman-teman sopurnya lembut sangat dan rasanya potensi banget kita sambur cuma bedanya disini tadi ada crackersnya terpada jadi kentang dan bikin rasanya beda dari yang lain jadi kalian sobek seperti ini nih dari kelembutannya dan juga nampurannya dan yang unik disini adalah ada bunganya dan ini bisa dimakan ini tadi yang bikin saya penasaran karena tadi ketika apa pesan menu cat itu tulisannya soto tapi orang-orang tahu apa soto ya penampakan sotonya ternyata seperti ini ini juga komplek juga disini nah yang beda ini Hai ada kayak buih-buihnya tuh yang depan gua kita langsung coba sotonya seperti apa ini beda ya dengan soto-soto yang berkuas ternyata buihnya juga terasa soto nah ini ternyata yang sotonya itu kuahnya kuahnya kental banget ini saus-saus ya kan misalkan batik kayak gini wah ini kayaknya tapi cuma ini dia dari ubi dari ubi kaki kayak apa ubi yang ungu tapi ini temannya ubi orange dan ada juga koya wajib koya ini ada yang pasangnya nih nah ini ada sotonya memang beda dari yang lain nah untuk kalian yang pakai menu diet tapi ingin merasakan soto nah ini jawabannya sotonya ini tanpa nasi karena nasinya sudah diganti karbonya ada potongan ayamnya juga dan juga kuahnya itu dia memang dibuat kentolnya jadi walaupun kayak gini tapi rasa sotonya tetap penutupnya wah kita juga ada dessertnya dan ini tadi adalah leker leker yang biasanya kan di dalamnya tuh nah sekarang isianya ada di luar nih ada lekernya nah ada busang ini tadi lekernya dan juga ada ice cream wah ice cream coba langsung coba aja ya tebu meleleh ini nah nah kenyata isalnya selain pisang juga ice cream nah ini ada potongan pisang juga tapi nggak tahu ini pisang apa namanya cuma dia putih potong kecil-kecil yang kalian harus coba nih bahagian apa yang kita 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 Sudah kenyang guys Nah kita sudah menikmati menu set dari Grand Langit Nah ini buat kalian yang penasaran ke Grand Langit Duh tempatnya mana sih Nah karena asal-asal aja cari di Google-nya Grand Langit Atau mungkin di Instagram-nya GrandLangit.neo Nah itu masih kelihatan nanti disitu lokasinya dimana dan menunya apa aja Dan yang pesan tadi adalah menu setnya Mulai dari harga Rp125.00 sampai Rp275.00 aja per orangnya Jadi kalian bisa menikmati makanan mewah disini Nah untuk jamnya, untuk kalian mau makan disini memang harusnya reservasi dulu Antara dari jam 11 sampai jam 2 untuk menu lunch Dan juga jam 4 sore sampai jam 7 malam untuk menu makan malamnya Jadi kalian harus tepat-tepat nih reservasi disini Dan tempatnya asik banget buat nongkrong Atau mungkin bikin tugas Atau mungkin sama keluarga sama dengan teman-teman kantor Atau mungkin teman kerja Nah kalian langsung ke Grand Langit aja nih Disini tempatnya cocok banget Dan juga jangan tanya rasa Rasanya mantep banget Karena ini adalah spesial menu dari Chef Bayu Yang terkena tangan nih di Master Eh kok itu Master sih? Master Chef Indonesia Nah oke dan makanannya harganya juga Untuk yang menu reguler juga mulai dari harga Rp18.000 ke atas Ada yang Rp20.000, ada yang Rp18.000, ada yang Rp15.000 juga ada Nah complete banget Jadi kalian bisa menu selain menu set kalian juga bisa menu pilih menu-menu reguler disini juga Nah langsung aja datang kesini ya guys Jangan lupa, jangan lupa Nah saya sudah kenyaman Kita akan review lagi nanti Kita akan cari-cari tempat lagi Untuk kita mereview makanan Dan juga untuk menikmati kuliner spesial Salatiga Ini buat kalian yang penasaran Mau rekomendasi Mau apa namanya Komen-komen Kak disini ada menu yang enak nih Disini ada tempat oke nih untuk makan nih Kalian langsung bisa DM di Instagramnya Kuliner Salatiga Oficial Atau mungkin bisa komen dan juga jangan lupa subscribe ya Di Kuliner Salatiga Review Wah pas banget ya Oke kita akan ketemu lagi di review ke depan Beda rasa, beda selera Tetap sodara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax